Gak ada sama sekali yang namanya tadi kampung tadi malam yang gue lihat Padahal tadi malam tuh kelihatan gentengnya persis Sampai bola-bola lampunya Tapi pas pagi itu gue lihat Gak ada sama sekali akhirnya kita bengong semua Si Peking Dia teriak Dia minta Buang itu bunga Jangan-jangan kita gara-gara bunga ini Kita diikuti setan keder Pengalaman ini Pendakian saat itu gue ke Gunung Cerme di tahun 2002 Di bulan April Dengan ketiga kawan gue Encam, Naning, dan Peking Dan semuanya kebetulan gue berempat Cowok semua melakukan pendakian itu Sebenernya gue bukan pendaki Gue cuma hanya suka mendaki gunung Dan kebetulan juga orang tua gue gak pernah nginjinin gue naik gunung Akhirnya gue punya cara sendiri dengan cara gue Bagaimana caranya gue biar bisa naik gunung Yaitu ya gue punya cara lah Gue gak akan ngakalin orang tua gue Jadi lu seperti awalnya tidak diizinkan ya oleh orang tua Gak pernah diizinkan pendakian apapun gue mau Kayaknya intinya orang tua gue gak ngasih lah Gak ngasih karena kebetulan pada waktu itu umur gue juga yang masih Gue baru lulus SD gitu kan Akhirnya dia ya wajarnya orang tua lah Berarti lu masih SMP ketika melakukan pendakian ini? Kalau pendakian ini kebetulan gak Gue waktu itu kelas 2 SMA Singkat cerita Akhirnya gue ke Termal Bekasi Gue cari bus jurusan Jurusan Cirebon Akhirnya gue naik bus itu Di pertengahan perjalanan Itu bus Dia berhenti di salah satu pom bensin Akhirnya kita turun Biasalah cari-cari cemilan dan sebagainya Tapi anehnya ada satu Apa ya bisa dibilang abang-abang lah gue bilangnya Karena dia lebih tua dari gue Dari anak-anak gue Dia berani nanya gitu loh Pada kamu kemana sih mas? Gitu dia gitu Mau ngedaki gunung ya? Jawaban kita karena Ya karena gak kenal itu orang Akhirnya kita anggap orang asing Ya enggak gitu Jawaban kita enggak Terus dia tetap kekenanya Ah itu bawa tas gede-gede mas Akhirnya Encam jawab Iya gue mau pada naik gunung Terus ditanya kemana? Ke Gunung Cermai Akhirnya orang itu kebetulan Dia ngaku nih Suka nge-gate Nge-gate bawa mahasiswa Anak-anak SMA gitu loh Ke Gunung Cermai Dia nyaranin kita tuh langsung Kalau ke Gunung Cermai gini aja mas Lewat jalur palutungan Emang rencananya mau lewat mana? Kita semua kan kita jawab Jalur lingkar jati Karena yang kita tahu Dengan dia Ngeyakinin kita Ngasih keterangan Bahwa lewat jalur palutungan Lebih landai Terus lingkar jati Katanya curam Dan bla 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 Untuk pemula yang ngedaki Ke Cermai Dia bilang Lebih enak dari palutungan Akhirnya kita jawab Yaudah kita mau Dia sampai nawarin Nanti kita antar Sampai arah ke arah palutungannya Betul kita sampai Di arah palutungan Kita turun Terus dia ngasih tahu Tuh kesana Arahnya bisa naik Apa Ada kendaraan Apa ya Kalau kendaraan umum desa itu Kayak mobil bug lah Akhirnya kita Pilih jalur itu Emang udah kita disuruh kesana Ya kita jalan Akhirnya sampai lah Singkat cerita Nemuin pos Yang namanya Pos palutungan Untuk pendaptaran Itu lo sampai Jam berapa Kalau sampai jam berapa Kebetulan itu Masih Terang lah Mungkin sekitar Jam Berapa Masih sekitar Paling Jam berapa sih Jam 10 lah Atau jam 11an lah Belum Lewatin Lohor Di hari Itu di hari Persis di hari Kamis Eh kamis Rabu Karena Ya itu di hari Rabu Karena di malam Jumat Kita pas banget tuh Nginep di gua walet Eh di apa Ketemu pos palutungan itu Gue kaget tuh Dah Kok nih posnya yang gak layak Karena apa Udah pada rusak-rusak Gak ada orang sama sekali Akhirnya bingung Gue sama anak-anak Akhirnya gue bingung Sama anak-anak Duduk sebentar disitu Ada orang yang lewat Akhirnya kita nanya Pak Kalau mau mendaki Gunung Ini daftarnya ke siapa ya Akhirnya Bapak itu bilang Oh iya tunggu dulu Mas yang kalau mau mendaki Gunung Nanti kita Panggilin Pak Sandi Dia yang jaga pos ini Eh Nah Pak Sandi dimana Tapi Pak Sandi di ladang Makin bingung kan Akhirnya Kita nungguin nih Dari Bapak itu Dia panggilin Pak Sandi Selama nunggu Gue di pos Itu ini Gue ngeliat-liat kan Di dalam Pos itu kan ada Mading Foto-foto lah Tapi gue liat nih Dari luar Dia keren banget nih Pemandangan di atas Kayak lo Udah nembusin nih Nembusin awan pertama Bang mukanya Pemandangan di atas lah Indahnya cermai Gue bilang Wah keren banget nih Waktu gue ngintip Akhirnya gak lama kemudian Pas Sandi datang Pas Sandi datang Dia masuk ke Ini kita diundang Masuk ke dalam Ruangannya Akhirnya kita ngedaftar Nah disitu gue kaget Mading yang gue liat tadi Ternyata Gambarnya itu Foto-foto evakuasi Korban Pendakian cermai Yang masih gue inget banget Salah satunya itu Ada korban yang Sebelum dievakuasi Mukanya Keganti batu Jadi dia jatuh Kekawah Tapi mukanya itu Persis ketutup gitu Sama batu Udah ketutup batu Yang gue liat tadi di luar Sama yang gue di dalam Udah beda Tapi gue gak ngomong Sama anak-anak Karena Kita gak boleh ngomong Apapun Selama masih disitu Itu yang pegangan kita Sama-sama Oke lah Abis pendaftaran itu Biasalah normal Kita mendaftar Dia tanya Seperti umumnya Berapa orang Dari mana Dia nanya Dari mana Bekasi Oke Terus mau naik Apa Mau turun lewat mana Kita rencana Turun lewat lingkar jati Oke Kalau mau turun lewat lingkar jati Akhirnya Ntar gini Mas-masnya Temuin dulu Batu nisan Anak Bekasi Nanti dari situ Gak jauh tuh Ada jalur Apa Ada jalur Untuk ke arah lingkar jati Akhirnya udah Oh gitu pak Iya makasih pak Nah terus bapak itu Ngingetin lagi Bawa aja sujan gak Akhirnya Padahal gue gak pada Bawa Akhirnya bilangnya Iya bawa Akhirnya Dengobongin lah Sedikit Akhirnya udahlah Dari situ pamit Kita mulai jalan Mulai jalan Lewatin perkampungan Akhirnya kita ketemu Apa sih Ladang wortel Kayak gitulah Sayur-sayuran Belum masuk ke Hutannya Barulah kita Setelah itu Masuk ke Hutannya Jalur Palutungan Naning nih Anaknya kocak banget Dia suka bercanda Dan dia kebetulan Salah satu dari kita Yang gak tau sama sekali Pohon Edo Luis Yang dari pohonnya gitu loh Dia gak pernah tau Ngeliat langsung Yang namanya Eh pohon Edo Luis tuh Bunganya Bunganya dia tau Tapi pohonnya dia gak tau Dia pengen banget Akhirnya Kita bercanda Kita Apa namanya Kita bohong-boongin dia Setiap ada bunga disana Kita bilang Itu Edo Luis Akhirnya Ya gitulah Banyol-banyolan Nah singkat cerita lagi Kita Nah gue ketutup nih Ketutup jalan Ketutup jalan Bingung nih gue Manak-anak Ada pohon tumbang Gede banget Di depan kita Kita bengong-bengong Sebentar gitu loh Cari-cari Dimana ya Jalan ya gitu loh Akhirnya Ada Yang turun dari atas Ada pendaki Yang turun dari atas Kalau gak salah Sekitar tiga orang lah Tiga orang Dia turun Kita nanya Nah Mas Itu jalurnya ketutup ya Iya Nah terus lewatnya mana jalur Ini lewat sini Nanti ketemu jalur lagi Lewatin pohon tumbang ini Oke kayak gitu Terus udahlah Kita bersobasi Oke lah Kita lewat Kita naikin pohon itu Kita ngerambat dari pohon itulah Kasarnya Karena pohon itu yang nutupin jalan Ketemu lagi Memang jalur Gak lama Ketemu Sama rombongan Salah satu Universitas Yang Ngecam disana Atau bikin acara disana Akhirnya kebetulan Langit juga udah agak gelap Akhirnya gue Sama kawan-kawan Mutusin Yaudah lah Kita ngecam disini Udah punya tetangga juga Gitu kan Oke lah Nah terus kita Apa Mendirin tenda disitu Itu dimana mas Itu di Apa ya Namanya Kayak buper lah Kayak buper Kalau gak salah Cigowong lah Kalau sekarang Itu dibilangnya jalurnya Ya apa Post Cigowong Nah akhirnya kita ngedukui Apa Bikin tenda disitu Kita nginap disitu Biasalah Malam-malam Kita bikin Cemilan Makan Buat ini Akhirnya kita juga kasih Buat ke tetangga tenda Kita kasih agar Kita buatin agar Dan akhirnya kita ngobrol Sebentar Kenapa gue tau Disana tuh Dia itu adalah Mahasiswa Dari salah satu Universitas yang ada disana Dia yang ngomong Karena kita ngobrol Sudahlah Singkat cerita Datanglah kita Waktu pagi Akhirnya kita kemas-kemas Semua Peralatan kita Kita beresin Yang apa Peralatan yang lain Akhirnya kita Mulailah muncak Setelah Apa Kita lakukan muncak Tracknya makin Lumayan Kita nih Ngeliat Sebenernya kan Karena kita gak tau Jalur Disana Kita cari bareng Kita ngeliat Ada pelang Ada pelang Di satu pohon Dia tulisan Gua Walet Memberikan arah Gitu loh Ke arah Gua Walet Akhirnya Wah Disini bawah Ada gua Akhirnya kita lihat Dari atas Nah terus disitu juga Peking nih Peking Minta Break gitu loh Break Kenapa break King Alasannya dia Ini gua nih Napas gua nih Napas gua Udah gak kuat lah Gak usah muncak Kita gak camp dulu aja Padahal Disitu gua agak Cek cok lama dia Padahal Kalau dilihat Puncak tuh Dari situ Dari tempat kita berdiri tuh Ya paling santainya Gua pikir Dua jam Kita udah lembus Ke puncak gitu loh Kita udah sampai puncak Peking ngotot Dia tetep minta Kekeh Dia harus ngecamp Disitu Nantinya Berhentiin lah Perjalanan Dia sampe banting Nitrigen Stok air Wah Gua bilang kacau Akhirnya direrayam Anak-anak lah Ditengahin sama anak-anak Yang lain Akhirnya Kita turun nih Ke gua Nah gua gak tau Nah gua gak tau nih Kenapa Kok gua baru ngeliat mulut gua aja Gua udah ngerasa Ya jujur gua takut lah Gitu Gua ngerasa Kok mulut gua Ya gua serem gitu Ngerasa serem Yang lucunya lagi Gua cek coklat gitu Mau Peking Peking anehnya ngajakin Ngecamp di dalam gua Sedangkan gua liat Mulut gua aja udah takut Itu posisi Jam berapa kan Itu sudah Mulai sore Abis asar Kurang lebih Gini lah Sekitar jam Limaan lah Tapi belum Gelap banget Itu satu alasannya Kenapa Peking Dia minta Disitu ngecamp Karena dia pikir Udah agak sore juga Gua bilang King dirin aja disini Tenda Dia gak mau Wah kalo disini Gua kena badai Tapi secara logikanya Gua Itu kita gak bakal kena badai Karena Kalo lu tau Gowalet dari jalur Lalu Tungan Dia tuh harus turun dulu ke bawah Turun ke bawah Ada beberapa meter lah Turun ke bawah Kita sebenernya Kalo dirin disitu Badai pun Kita ketutup Sama yang namanya Tebing-tebing Yang mau ke arah ke Gowalet Tapi tetep si Peking gak mau Akhirnya Nengahin sama Naning Yaudah lah Gini aja Kita cek aja Kedalem gitu Gak ada salahnya juga Kalo emang di dalam Ada yang tempat yang enak Ya kenapa enggak gitu Akhirnya gue Ya gue cuma ngarepin Dia gak ada Tempat di dalam gitu Tapi Alhasil yang ngecek Si Peking sendiri Yang dia pengen Ngecamp di dalam Dia ditemenin Kalo gak salah Nengahin Terus gue di luar Ya mau gak mau Gue masih Naning lah Nunggu di luar Akhirnya dia ngecek Kedalem Akhirnya setelah Dari dalam Dia keluar Dia keluar dari goa Dia ngomong Wah di dalam Tempat Enak banget Ada Tempat yang enak Atasnya udah dikasih Plastik lagi Jadi kita gak bakal Kena tetesan air Dari stalaktik Gitu loh Stalaktik yang ada di goa Gue makin Deg-degan aja kan Gitu loh Ya udahlah Mau gak mau Suka gak suka Yang lain juga udah mau Kedalem Ya gue juga akhirnya Kedalem Nah gue kedalem Kedalem goa Itu goa keren banget Gue belum pernah Liat yang namanya Goa Ya gue jujur Liat kayak gitu Gitu loh Karena bukan gue penyusur Goa juga gitu Tapi gue liat Stalaktitnya tuh Masih panjang-panjang Gitu loh Oke lah Bagus lah Nah terus Gue inget banget Ada botol-botol gitu Botol-botol Buat nadahin air Yang dari stalaktit Mungkin buat stok lah Stok air Yang kehabisan air Buat yang muncak Itu bisa ngebantu Pada waktu itu loh Terus Susurin kayak Batu-batu gitu lah Akhirnya gue sampe Ketempat yang tadi Incam Mama Peking bilang Yang ada tempat Ada ininya Apa namanya Ada atasnya Akhirnya Cukuplah gue Berempat rebahan Disitu Akhirnya mau gak mau Dari situ Kita rebahan Kita istirahat lah Disitu Terus kita gak perlu Buka tenda Karena emang di dalam Terus di atasnya juga Ketutup sama Plastik Aman lah Dari tetesan air Gue baru nyadarin Atau anak-anak juga Baru nyadarin Kenapa itu Gue itu disebut Gue wallet Ternyata Walletnya disitu tuh Luar biasa Banyak banget Akhirnya Udah lah Makin Apa namanya Makin gelap Udah gak ada Matahari pun yang masuk Yang kita liat gitu loh Dari kita tempat Apa istirahat disitu Sampai ke mulut gua tuh Gak ada yang Gue gak ngeliat matahari lah Masuk karena kita pake Lampu badai juga Ternyata kita gak sadarin Ini di depan kita Ada lubang Lubang Gede banget sih Kenapa Kayak kita melipir itu Sebenernya ada Daerah yang gelap Gitu loh Daerah yang gelap Eh ternyata itu Lubang Akhirnya Mencam Dia ngecek Karena ngeri juga kan Kita Dia ngecek Dilemparan itu batu Ke bawah tuh Tujuannya kan ngecek Dalamnya gitu Pas dilemparan mencam Nyentuh ke dasarnya Si lubang itu tuh lama Gitu loh Akhirnya yaudah Wah gila nih lubang Dalam banget berarti ya Habis dari situ Udah lah Udah pada capek Kan kita rebahan Bejajar lah Gak lama Rebahan-rebahan disitu Sebenernya belum pada tidur kan itu Ngecam teriak Aduh Badan gua kebakar Badan gua kebakar Wah udah Pada kaget anak-anak bangun Apaan kebakar Cam Toto-nya apa Ini di sebelah keteknya Sebelah ketek Ternyata sweaternya dia Yang rajutan itu Untuk ngelibet Ini apa Lampu badai Yang Lampu badai Biar gak pecah kan Dia kan corong kan ya Lampu badai gak pecah Kita libet Buat masukin tas tuh Ternyata Lampu badainya itu Belum Kering Sisa Si ininya apa Si Minyak tanahnya Akhirnya tumpah Ke jaket Ke jaket Dia pake Ternyata disitu Kita baru tau juga Ternyata Minyak tanah itu Kalau di suhu Gua gak tau Di suhu berapa Tepatnya Intinya di keadaan Yang dingin itu Dia bisa ngebakar Ini apa Ngebakar kulit Gitu loh Gini loh Pas waktu dia Ngasih tau kita Kita kasih center Sama lampu badai itu Nambahin penerangan Dia angkat Si ininya apa Sweaternya Diangkat sama dia Itu kulit Nempel di sweater itu Kletek Krek Itu Ya gimana gua ya Itu emang Anak itu kuat juga lah Intinya Udah gitu Udah lah Kasih V3K Akhirnya diganti Jaket Jangan pake yang itu Akhirnya kita Rebahan kan Tidur lagi kan Gak lama kemudian Si Naning nih Sebelah gua tidur Dia bilang Kenapa Gua pengen kencing Nah iya gua juga Pengen kencing kan Gitu kan Tapi dimana nih Akhirnya Ambil keputusan Kita di Deket Bukan di lubang itu Gitu loh Jadi Deket lubang itu Kita di Pinggirnya Kita ngencing Akhirnya Lanjutin lagi nih Tidur Alhamdulillah Pagi Nyampe Dan itu pun Kita nebak aja Pas kita cek Wah iya udah pagi Pas bangun Lucunya Peking itu Nyanyiin sebuah lagu Tapi lagunya keren Gua rasa sih keren Nadanya keren Dan kayak gak asing Yang gua inget banget Kata-katanya Aku terdampar di hutan Ini intinya Dia ngangkat keindahan alam Tapi temanya Kita Terdampar Nyasar lah gitu lah Intinya gitu Terus bahkan gua sampe nanya King lu nyanyi lagunya siapa Dia bilang gua gak nyanyi Oke lah Gua gak ngurusin itu Karena emang Kita jangan ngebahas yang Gak ini gitu Udah Kita packing Semua Semua perlengkapan Sampai beres lagi Akhirnya kita keluar goa Betul Memang Apa namanya Emang kita udah pagi Akhirnya kita nge-track lah Mau gak mau Kita muncak Kita muncak ke atas Keren lah Cermenya itu Langsung kita muncak Itu gua ngucing lah Sama anak-anak Ibaratnya Udah minta bantuan tangan gitu loh Untuk Ngucing ke atas puncaknya Dan lucunya itu banyak Batu-batu yang Bisa dibilang Jatuh lah Longsor gitu loh Kalau kita pegang Akhirnya gua Milih sama anak-anak Oh ya zikzak aja Jangan Apa Jangan terlalu lurus gitu loh Ntar bisa ketiban batu Akhirnya kita zikzak Sampai lah Gua ke puncak Itu Sekitar Jam Ya itu sekitar Jam sepuluan lah Kurang lebih Itu pada saat Posisi di puncak Banyak pendaki juga Gak ada Sama sekali Dan bisa dibilang Gua ketemu Rombongan itu Terakhir ya itu Tadi mahasiswa tadi Cuma itulah Rombongan Karena gua juga gak tau Kok di atas Gak ada sama sekali Cuma kita berempat Akhirnya Gua di atas kan Nikmatin lah semua Subhanallah dan sebagainya lah Gua liat keindahan Gunung Cermai Yang luar biasa Dari kawahnya Dari Ya pokoknya gua liat Udah di atas Dan gak lama disitu Gua nikmatin Nama anak-anak disitu Gua nyemil-nyemil Dan sebagainya Akhirnya Ini ada satu burung datang Burungnya warna coklat Mungkin sebesar Burung poksai Tapi dia ada Kayak kacamatanya Gitu Kayak ada Apalah warna Di matanya Yang gua masih inget banget Kayak jinak gitu loh Ngeketin kita Kok burung Kok jinak banget Padahal kan burung liar gitu loh Kita Punya makanan Mungkin Apa-apalah Gua gak ngerti Akhirnya si Nani Ngajak ngobrol tuh Burung-burung Misalnya gitu kan Kayak diajak lah Bicanda Atau gimana Karena memang kita punya Perasaan juga yang Mungkin sama lah Curiga dengan burung itu Burung itu Terus lonjat Makin jauh Makin jauh Makin jauh Akhirnya dia terbang Ini loh Kita inget Bahwa Omongan Pak Sandi Ada Batu nisan Pendaki Bekasi juga Yang dibuatin Di sana Nisannya lah Akhirnya kita Wah iya ya Kita kan mau turun Linggarjati Patokannya adalah Si nisan itu Setelah lewat Nisan itu Gak jauh katanya Itu ada jalur Ke arah Linggarjati Kita Apa Nyisirin Si Kawah itu Ketemulah tuh Kayak Batu gitu loh Kayak coran lah Kayak coran Akhirnya anak-anak pada Bilang Wah ini mungkin nisannya nih Akhirnya disitu Ngedo'a tuh Kocok banget Anak-anak ngedo'a 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 Biasalah gitu Kita buat ngasih Yang almarhum lah Kita anggap itu Kawan kita juga Setelah itu Kita jalan lagi Masih melipir juga kan Abis dari si patok itu tadi Kita anggapnya patok Pas jalan lagi Baru Kita nemuin Yang namanya Batu nisan Yang aslinya Nah terus Akhirnya anak-anak pada ketawa kan Tadi yang kita doain Apaan Gitu loh Cuma patok doang Nah ini yang aslinya Apa namanya Nisan anak Bekasi Yang gue masih inget banget Batu nisannya Lengkap lah Kayak nisan orang meninggal Nama Tanggal Bulan Tahun gitu Dan yang gue masih inget banget Dia tahunnya tuh 2001 Dan lucunya Di bulannya Bulan April juga Di batu nisan itu Akhirnya kita nge-doa Disitu Kita gak bawa apa-apa Cuma Ncam Ninggalin Sebotol air minum Ya air minum yang stok kita bawa Yang kecil Dia bilang Gue gak bisa ngasih apa-apa Tapi mudah-mudahan Lu gak Gak keausan Lu gak keausan Dikasih lah tuh Disimpan Botol Aqua Disitu Akhirnya kita jalan lah Jalan Ketemu nih Ada arah Kayak jalur Arah turun Pas kita jalanin Gak lama Berapa meter lah gitu Berapa puluh meter Akhirnya gak ada jalan lagi Wah Keputus nih jalan Balik-balik Ini bukan jalurnya Balik lagi Anak-anak Kita naik lagi Emang takut nyasar juga kan Kita balik lagi ke Itu apa Buncak lagi Kita jalan lagi Gak lama Dari situ Ada lagi jalur Dicek nih sama salah satu Sama temen Oke lah Dicek Oh iya Ini bener jalur Ayo udah Kita turun lewat sini Turun Gak lama kemudian Udah Bener-bener Naning Senang ngeminta ampun Kita gak nemuin Ladang Edeluis Kayak gitu Jadi Bener-bener Pohon Edeluis itu Gede-gede Dan banyak Gue belum pernah lihat Sebanyak itu Dan sebesar itu Sebenarnya Tapi gak jadi masalah Gak ada pikiran Apapun Gue tuh Ya gue pikir Wah udah Naning tuning Ini yang namanya Edeluis nih Ya itu Ada metikin lah Akhirnya sampai Bahkan Encam Narik Ujungnya Buat Narik dahan lah Dahan biar dapet Pucuknya itu Ditarik gitu Kalau orang Betawi bilang Dipendot lah Sempat ada omongan Nah Edeluis kan Bukannya Kalau gak salah Banyak-banyak orang yang ngomong Itu Desember Mekar Kok ini bulan April Udah ke Mekar gitu Wah Akhirnya kita ambil Terus kita Setelah itu Kita sambil susurin Jalan Kita nemuin rongga Jadi kayak Bisa dibilang apa ya Kali Yang gak ada airnya lah Gitu Ya rongga gitu Kita jalan Di rongga itu Rongga itu Makin dalam Terus makin besar Gitu Makin dalam Makin besar Kita jalan Terus Kita naik ke arah kiri Kita nemuin yang namanya Ini apa namanya Rumput gajah Tapi banyak banget Kayak Apa ya Kalau lu lihat ke desa lah Ada sawah yang bener-bener Banyak gitu loh Nah udah kayak gitu Akhirnya kita lewat jalur itu Awalnya Rumput gajah itu Ya cuma Sekaki lah Rumput gajah cuma sekaki Terus kita jalanin Kok lama-lama Rumput gajah Tinggi gitu loh Makin tinggi Dari badan kita gitu loh Si Naning Naik ke Apa namanya Ke salah satu Pohon yang ada di Antara rumput gajah itu Jadi pohonnya itu Jarang-jarang lah Misalnya kalau Kalau misalnya Ini ada pohon Kecil lah Pohon di daerah puncak gitu loh Gak ada yang besar-besar amat sih Gitu loh Paling Semana lah Nah itu Ntar ketemu lagi Ada pohon jauh banget gitu loh Nah terus Si Naning itu teriak-teriak Mundur-mundur Nah terus Alasannya si Naning Kenapa dia minta mundur Karena si rumput gajah itu Makin dalem gitu loh Dia kan Paling pendek diantara kita lah Jadi kayak Rumput gajah itu Hampir nutupin badan kita Gitu loh Nah terus Alasannya dia mundur-mundur itu Tapi dia ungkapin Ini tuh sebenarnya Setelah Kita turun Dia itu sebelum Naik ke Kenapa dia menaik ke Salah satu pohon itu Atau ke dahan itu Dia ini Nginjek Kakinya itu kayak Nginjek Benda tapi licin Gitu loh Itu alasannya dia Akhirnya mau gak mau Kita turun Kita masuk lagi ke rongga Rongga itu Seperti ular maksudnya Ya kurang lebih itulah Kita terus lanjutin jalan Akhirnya kita nemuin Yang mayannya Hutan belantara lah Gitu loh Kondisi hutan lah Yang pohon besar-besar Ya biasa umumnya lah Trek Hutan lah gitu Yang kerennya disitu Pohonnya gede-gede banget Gitu loh Gimana ya Itu pohon Kalau lu pegangan gitu Bertiga atau berempat Ada yang gak bisa kepeluk Mukanya gede banget lah Itu pohon Terus kita jalan Langit makin gelap tuh Makin gelap kan Kita Tapi herannya disitu Belum ngerasa Bahwa Apa ya Kita nyasar Tapi Gue udah sempet takut Waktu Nemuin jalur yang Apa tadi Rumput gajah Sempet gue bilang Hama Ancam Hama yang lain Kenapa kita gak balik lagi Gitu loh Tapi mereka mikir Puncak udah jauh Kalau balik lagi Kita bisa kemalaman Dan blablabla Bahkan kalau kita lewat jalur Yang kita terusin ini Kemungkinan kita bisa lebih Cepat balik Sebenarnya gitu loh Cepat turun sampai jalur Ke linggar jati Kita harus nyari tempat Untuk ngecam lah gitu Karena udah malam Kita gak mungkin Ambil trek malam gitu loh Gue gak mau resiko Karena kita emang ini Belkan berada di jalur normal Padahal Tapi gak pernah ngerasa itu Disitu ketakutan Hilang Dalam arti Anak-anak belum ada yang panik Wah kita nyasar Jauh ke dalam gitu Gak ada sama sekali Malah kita bikin tenda Ketemu ada aliran sungai Gitu loh Ketemu aliran sungai Nah setelah diriin tenda Di sungai itu Kan perbekalan makanan Gak habis Semua udah habis gitu loh Dan akhirnya Akhirnya kita ngecam disitu Di malam itu Apa tuh Kita diriin tenda Bahkan pakaian juga Si peking mau basah Dia malah Cuma pake Apa sih Calang dalam Dia buka semuanya Kita diriin tenda tuh Dia pake sleeping bag doang Nah terus gak lama Setelah buka tenda itu kan Udah lah Gak ada yang bisa dimasakkan ya Udah gak ada perbekalan Karena habis Kita habisin di atas Ya perbekalan Kita habisin di atas Gue keluar Pengen kencing juga lagi tuh Pengen kencing Kita Gue kencing ke belakang tenda Apa Gue lagi ngeliat-liat gitu Eh gue malah ngeliat kayak Lampu-lampu Terus Genteng Nah terus Gue liat kan Apa Panggil anak-anak Woy Ada ini loh Tuh ada Perkampungan Mana Perkampungan Coba liat sini Nah akhirnya anak-anak Ke arah gue tuh Ke arah tempat gue kencing Akhirnya kita liat Berempat itu Kita liat Bener Itu ada lampu Jelas Bola lampunya juga Ketahuan banget lah Kasarnya Oh iya itu bola lampu Terus genteng-genteng Udah lah Habis itu kita masuk ke tenda Emang kita gak ada cemilan lagi Atau perbekalan apapun Di malam itu malah kita nyemil tuh Apa coba cuma garam Sama cabai Kita cocok-cocolin aja gitu Kita Yang penting ada rasa lah Gitu Di dalam tenda Kita ngobrol lah tuh Nani sampai bilang gini Wodah Kalau kampungnya disitu Kita bener-bener motong jalan nih Cepet banget Paling jam sembilan pagi Kalau kita misalnya tutup tenda Jam lima Kita trek jam enam Ya jam sembilan udah sampai tuh Ke kampung itu gitu loh Kita bisa makan lah disana Gini gitu loh Udah itu rencana Di dalam tenda dah Karena seneng ngeliat Ngeliat perkampungan itu Nah udah Akhirnya kita tidur lah semua Tidur Kita sampai lah pagi Kita bangun semua Kira jam limaan lah Bilang lebih Sedangkan enam lah gitu Berarti ini di hari Sabtu pagi ya Sabtu pagi Karena Jumat Itu kita mulai turun Jumat kita mulai turun Berarti yaudah Kita nginep semalam Berarti otomatis Hari Sabtu Gue bengong nih Yang anak-anak Setelah gue Liat ke arah Perkampungan yang tadi Malam kita liat Itu Isinya cuma Pucuk-pucuk Pohon gede Ya intinya Hutan rimba lah Gitu loh Kalau gue bilang Nggak ada Sama sekali Yang namanya Tadi kampung Tadi malam yang gue liat Padahal tadi malam Itu keliatan Gentengnya persis Sampai bola-bola Lampunya Tapi Pas pagi itu Gue liat Nggak ada Sama sekali Akhirnya kita bengong Semua Dari situlah Ada rasa Yang mungkin Gue terutama Gue nggak tahu Yang lain Apa yang lain Juga sama Gue ngerasa Udah nggak bener Ini kita Udah nggak Di jalur yang bener Atau bisa dibilang Kita udah nyasal nih Bahkan Kita kan sebenarnya Sebelumnya juga Sampai kita buka tenda itu Kan udah ngelewatin Beberapa Air terjun juga Gitu loh Sebenarnya udah jauh Kondisi seperti itu Terus bekal makanan Juga udah nggak ada Mau nggak mau Ya kita lanjutin lagi Perjalanan Kita naik Ke arah tebing Kita lewatin Tebing-tebing itu Nggak lama Kemudian Si Peking Dia Tereak Dia minta Buang itu bunga Jangan-jangan kita gara-gara bunga ini Kita di Ikutin setan keder Pengakuan yang cam Sebenarnya Pada waktu itu tuh Peking Sebelum dia minta buang Ada Lewis Peking tuh kayak Nunjuk ke arah Nggak ada kita Padahal Ke arah kosong Kalau menurut kita Dia kayak ada yang ikutin Gitu loh Seakan-akan dia nunjuk Marah-marah Lu jangan ikutin gue loh Akhirnya dia minta Tetap buang Ada Lewis Akhirnya kita ambil Ada Lewis yang tadi kita bawa Di salah satu Apa Tas Yang kita bawa Sopan sih kita buang juga Kita buang itu Bukan dalam arti kita buang begitu aja Tapi Kita taruh di celah Pohon besar Kalau lu tahu Pohon gede gitu loh Mau arah akar kan ada Celah gitu Pada saat itu memang Cukup banyak Ada Lewis yang Lumayan lah Seplastik lah Seplastik kita ambil itu Kita ngedoa tuh Kita Kasarnya Ungkapan Minta maaf Sebenernya Kita sadar juga Sebenernya kan gak boleh Kita ambil Kita minta maaf Disitu Kita bacain tuh Al-Fatihah disitu Bacain Al-Fatihah disitu Setelah itu Saat kita udah mulai Dari situ tuh Jalan tuh yang buka Kalau gak encam Pasti peki Gue dan Si Naneng itu Pasti di belakang mereka lah Di antara Dua orang itu Pasti yang buka jalur Dia berdua Kita mulai sadar Bahwa ini tuh Dia nyasar gitu Terus Bahkan Encam Pas waktu jalan Dia jatuh Di apa namanya Di jalan nih Gak sadar Ternyata Dia kepleset Jatuh Lumayan Berapa meter Ke bawah Ke debu Gitu loh Wah Pokoknya Kita gak tau sama sekali Di dalam hutan itu Ada apa Kasarnya Karena kita gak tau Akhirnya encam ini Untungnya selamatnya Dari apa dia Coba Ada Kayak Batang pohon gitu loh Yang patah Persis di Arah ini Rusuknya dia Tapi untungnya dia gak kena Pas kita panggil-panggil Encam jatuh Gak bisa jawab Biasalah orang jatuh Yang kayak Napasnya kayak Gitu-gitu Pas kita samperin nih Encam Encam lu gak akan apa-apa Dia bilang Tetep gak apa-apa Padahal dia ngomongnya Gak bisa kita kasih air minum Nah Makin lah Kita makin Takut Makin takut dengan kondisi Hutan itu Yang bisa dibilang Gak jelas lah Asalnya Ada apa di depannya Kita gak tau Karena gak di jalur yang normal Akhirnya kita Tetep nyari Jalur Bagaimana Yang arah menurun Nah Aku nemuin tuh lagi Sama Encam-Encam Yang pada waktu itu Dia mimpin jalan Encam mimpin jalan Makin lama Kita makin Jalan gak bisa tegap Kita kayak Nongkrong gitu loh Kita nongkrong Tapi nongkrong Sambil jalan gitu loh Nongkrong sambil jalan Terus-terus Terus jalan Ternyata Ngedadak Encam Bilang Break-break Nah terus Akhirnya kita Berhenti semua Dan itu posisi Persis gue di belakang Encam Gue encam Nanding Nanding Atau peking Dan sebagainya Dia Itu di sekitar Jam berapa kira-kira Itu masih siang Gue masih siang Karena matahari Emang gak terlalu masuk Jadi intinya Kondisi Hutan disitu tuh Lo tau kan Kayak Hutan yang lembab Akhirnya Yang encam minta Break itu Kenapa Ternyata encam Ngegantung Udah Jadi kalo lo tau Ini tebing Pikirnya tanah Tapi sebenernya akar Akar yang ketutup Daun-daunan Tapi kita Nyangkanya Nggak Nyangka itu akar Kayak tanah lah Ketutup Akhirnya Kenapa encam bilang Break Dia udah Bisa dibilang disini Dan itu dia Rasa ambles gitu Turun Rasa ambles Ternyata encam Ngeliat tuh Kan Rimbun tuh Daun-daun Dia giniin tuh Liat Kedepan sana tuh Udah jurang Jadi blus itu jurang Di bawah Kasarnya kita udah Ngegantung Bawah jurang Kalo burung itu jahat Kita dipatokin Berempat Mungkin kita Nggak bisa lanjutin Jalan lagi Tapi untungnya Burung itu baik Dan Kekhawatiran kita juga Berempat tuh Udah mulai muncak Juga gitu Mulai panik Disitu Akhirnya dengan paniknya Si Naning Berusaha Minta tolong Kayak ke burung Gitu Burung Kita anggap temen Burung lu kan temen gua Gitu Tolong kasih tau Jalan keluar Atau jalan pulang Itu kemana Ternyata di malam itu Dia Didatengin Nenek-nenek Pake tongkat Rambutnya panjang Kukunya panjang Ternyata di malam itu Terima kasih.